Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai teknologi budidaya bawang merah secara ramah lingkungan Nah, sebenarnya perkenalkan nama saya Sofian Adi Cahyono Profesi saya sebagai petani sayuran, yaitu sayuran organik Lokasi kami ada di Gunung Merbabu, di Kopeng, Jawa Tengah Nah, teman-teman, selain kita membudidayakan berbagai jenis sayuran kita juga membudidayakan bawang merah dan kita semua lakukan budidaya secara organik Nah, ini tentang kami jadi kita merupakan unit usaha yang bergerak di bidang budidaya dan juga pemasaran berbasis komunitas yaitu kelompok tani yang terdiri dari para petani muda usia 20 sampai dengan 40 tahun kita mengelola kurang lebih 10 hektar lahan kita tanami berbagai jenis sayuran salah satunya adalah bawang merah kemudian kita beri brand sayur organik merbabu dan kita pasarkan sayuran yang kita tanam ini secara online menggunakan media sosial dan saat ini kita sedang mencoba membangun sebuah website penjualan Nah, untuk kelompok tani kami kita punya sebuah slogan atau hashtag yaitu yang muda yang bertani dengan harapan apa yang kami lakukan ini bisa memotivasi generasi muda supaya tertarik untuk kembali terjun ke sektor pertanian karena sektor pertanian kalau kita kelola dengan baik hasilnya juga akan menguntungkan dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang Nah, selain berbisnis kami juga selalu melakukan edukasi baik kepada konsumen maupun kepada petani yaitu dengan membentuk P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Suwadaya Di pembelajaran kami mulai dari studi banding kemudian magang kerja dan juga seminar ataupun workshop seperti pada saat ini Nah, di tempat kami sekarang sudah ada kurang lebih 400 petani sayuran organik Masuk ke dalam latar belakang Kenapa kami memilih bertanam secara organik atau secara ramah lingkungan Yang pertama adalah karena kita sudah merasakan bahwa lahan kami disini semakin tidak subur itu ditandai dibuktikan dengan menurunnya produktivitas atau menurunnya hasil panen Kemudian juga semakin banyak jenis hama dan juga penyakit yang baru terutama bawang merah ini banyak sekali penyakitnya dan juga hamanya Sehingga apabila kita menggunakan pesticida kimia ditakutkan akan menyebabkan resistensi dan itu membuat kita akan semakin menggunakan pesticida semakin banyak dan semakin tinggi dosisnya Itu yang menyebabkan kekhawatiran kami Karena kita tidak ingin bahwa petani kita sakit Karena petani itu pasti kontak langsung dengan yang namanya pesticida kimia Pesticida kimia ini biasanya oleh petani sering disalah artikan Petani membeli di toko pertanian itu bilangnya obat Jadi obat itu penotasinya positif Nah padahal yang dibeli adalah pesticida Pes dan side Pes itu hama penyakit, side, sida itu racun Jadi racun bagi hama penyakit dalam dosis yang rendah Dalam dosis yang tinggi tentu juga akan membahayakan petani Sehingga kita memilih budidaya secara ramah lingkungan Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan budidaya secara ramah lingkungan Itu ternyata biaya produksi bisa kita tekan Sehingga biaya produksi bisa lebih rendah Otomatis keuntungan juga bertambah Dan dari segi pasar ini ternyata tren hidup sehat pasca pandemi ini sangat meningkat Terutama di kota-kota besar Nah salah satunya adalah mereka menjaga gaya hidup sehat mereka Dengan mengkonsumsi produk sehat Sehingga produk-produk hortikultura yang ramah lingkungan Tentu akan lebih disukai oleh masyarakat Dan kita juga tidak berdosa Karena kita tidak memberikan racun bagi orang lain Kita memberikan hal yang terbaik Sayuran terbaik ataupun bawang merah terbaik Untuk dikonsumsi oleh orang lain Atau dikonsumsi oleh konsumen Kemudian selanjutnya adalah sekilas tentang budidaya bawang merah di tempat kami Jadi budidaya bawang merah di tempat kami Ini kita lakukan di ketinggian 1300 sampai 1700 meter di atas permukaan laut Jadi kita membudidayakan bawang merah ini di dataran tinggi Nah untuk pH tanah Jenis tanah di tempat kami adalah jenis tanah andusol atau tanah vulkanik Dengan derajat keasaman atau pH 6 sampai 7 Varietas yang ditanam adalah bawang merah karet Nah budidaya ini kita lakukan full organik Jadi kita sudah tidak menggunakan pupuk kimia maupun pesticida kimia Nah ini karakteristik bawang yang kami budidayakan disini Jadi kita menggunakan varietas bawang merah karet bali Atau sekarang ini sudah diluncurkan menjadi varietas batu ijo Nah untuk ciri-cirinya bawang ini memiliki umbi yang besar Hanya satu siung dan bentuknya juga hampir sama dengan bawang bombay merah Kemudian bopot umbi ini 15 sampai 20 gram per buah Kalau bawang merah ini hanya 6 sampai 10 gram Terus bentuknya adalah lonjong berwarna merah tua Teksturnya lunak Kadar air lumayan tinggi Tahan simpan Relatif toleran terhadap ulat gerayak Kemudian juga toleran ditanam pada musim penghujan Karena kita di dataran tinggi Itu biasanya curah hujannya lumayan tinggi dan juga sering ada kabut Sehingga kita memilih varietas ini supaya lebih tahan Tahan terhadap penyakit bercak ungu dan juga penyakit antraknosa Kemudian selain dibudidayakan di dataran tinggi Sebenarnya bawang merah karet ini juga adaptif Jadi bisa juga dibudidayakan di dataran rendah Nah untuk potensi hasilnya itu berkisar antara 14 ton sampai 18 ton per hektare Untuk di dataran tinggi Saya pernah membaca ternyata kalau di dataran rendah bisa lebih tinggi Bisa mencapai 20 ton per hektare Nah kekurangannya Karena umbinya ini cukup besar Lebih besar dibanding varietas-varietas yang lain Ini membutuhkan lebih banyak Bibit bawang merah pada saat proses penanaman Jadi kalau bawang yang lain itu mungkin 1 ton Yang ini bisa sampai 2 sampai 3 ton untuk 1 hektare Nah kemudian untuk alurnya Untuk alur budidaya bawang merah di tempat kami Itu yang pertama adalah pembuatan pupuk dan juga pesticida organik Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan lahan Ketiga pemupukan dan pembuatan bedengan Yang keempat persiapan bibit Yang kelima penanaman Yang keenam perawatan tanaman Yang selanjutnya pengendalian hama dan penyakit tanaman Pemanenan dan juga pasca panen atau penyimpanan Yang pertama ini ada langkah-langkah atau teknis-teknis Dalam kita membuat berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan Yang pertama adalah mol atau mikroorganisme lokal Nah fungsinya adalah untuk mempercepat proses pengomposan Atau proses fermentasi pupuk yang akan kita gunakan Yaitu pupuk kandang Jadi nanti bisa dibaca sendiri dipraktekan di rumah Yang pada intinya mol ini bisa digunakan untuk mempercepat kompos sekaligus menyuburkan tanah Karena kita meningkatkan mikroorganisme yang ada di tanah Dengan dicampurkan air 1 banding 10 Kemudian bisa disiramkan pada kompos atau pada tanah Kemudian yang selanjutnya adalah cara pembuatan pupuk organik padat Nah pupuk organik padat di tempat kami ini basicnya adalah dari pupuk kandang Jadi dari ayam, dari sapi, dan juga dari kambing Ini mengikuti ketersediaan bahan bagunya Ini kurang lebih 1 ton Itu membutuhkan air kurang lebih 30 liter Mol yang tadi itu 1 liter, begatul 10 liter, dan juga kapur dolomit 10 liter Nah cara pembuatannya adalah Pupuk itu dicereng atau dihamparkan kurang lebih dengan ketebalan 15 cm Ditempatkan di tempat yang dia terhindar dari sinar matahari langsung dan juga terhindar dari hujan Jadi diusahakan ada atapnya di atas Dan paling bagus bawahnya itu jangan plesteran atau jangan yang sudah dicor Biarkan tetap tanah supaya apa? Supaya airnya itu bisa meresap ke bawah Terus setelah dihamparkan Kemudian diberikan ditabur Dengan menggunakan bekatul Dicampur-kapur dolomit Kemudian sambil disiram dengan mol Terus setelah itu diberikan lapisan pupuk kandang lagi Dikasih bekatul lagi Dikasih kapur dolomit lagi Disiram lagi Seperti itu Nah tumpukannya ini mengikuti teman-teman semuanya Jadi boleh 1 meter atau bahkan 2 meter itu boleh Tergantung tempatnya Dan nanti pada saat yang terakhir itu ditutup Jadi bisa ditutup menggunakan plastik Atau menggunakan terpal atau MMT bekas Atau yang lain Supaya proses pengomposan ini bisa berjalan dengan lancar Nah kemudian ini proses pengomposan itu membutuhkan waktu Sekitar 4 minggu Nah setiap 1 minggunya ini dibuka Kemudian dibalik Jadi yang ada di atas dibalik ke bawah Yang bawah dibalik ke atas Supaya proses pengomposannya merata Nah nanti pada 4 minggu Itu pupuk biasanya sudah jadi Dengan ciri-ciri Baunya itu seperti tanah Teksturnya gembur seperti tanah Warna coklat kehitaman Kalau dipegang itu tidak panas Dan tidak disenangi serangga Misalkan semut dan lain sebagainya Nah itu kalau sudah jadi Bisa digunakan sebagai pupuk dasar Dengan dosis 10-20 ton per hektar Atau kita kalau menanam 1000 m persegi Membutuhkan pupuk 1-2 ton per 1000 m persegi Kemudian yang kedua adalah Selain pupuk organik padat Kita juga membutuhkan pupuk organik cair Ini sebagai pengganti NPK, Ponska, dan lain sebagainya Jadi ini kita gunakan untuk pemupukan susulan Bahannya adalah dari kompos yang tadi sudah kita buat Itu 10 kg ditambahkan gula atau tetes tebu 1 kg Atau 1 liter Air cucian beras 10 liter Air kelapa 10 liter Kemudian mol Mol tadi, mol buah 1 per 4 Dan tempat derum serta derum dan juga karung Cara pembuatannya yang pertama adalah Masukkan kompos ke dalam karung Kemudian dilubangi kecil-kecil Kemudian kita masukkan air kelapa Air leri, mol buah, dan juga gula ke dalam wadah Kemudian kita campur sampai merata Setelah itu kita masukkan karung berisi kompos ke dalam wadah tadi Jadi sama seperti kita membuat teh celup Makanya ini dinamakan pupuk organik cair teh kompos Kemudian ditutup rapat Dan juga nanti di fermentasi Kurang lebih 1-2 minggu Atau lebih lama Biasanya lebih baik Nah setelah jadi nanti teh kompos itu tidak berbau Tidak berbau seperti kotoran Melainkan baunya seperti tanah Nah cara aplikasinya ini bisa diencerkan dengan air 1 banding 10 Kemudian dikocorkan atau disiramkan di sekitar pacu tanaman bawang 1-2 kali seminggu Nah ini untuk menggantikan penggunaan pupuk kimia Kemudian yang selanjutnya adalah Kita juga harus membuat pesticida organiknya Jadi ada 2 jenis yang kita buat Yang pertama adalah insecticida Yaitu sasarannya untuk hama Nah kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita Jadi kita bisa menggunakan Kalau kita jumpai di lahan kita Kemudian ada daun Kok tidak? Bolong-bolong dari tidak dimakan hama Itu pertanda bahwa daun tersebut mengandung racun yang tidak disukai hama Sehingga bisa kita gunakan untuk bahan insecticida organik Nah ini beberapa contoh yang kami pakai disini Ada daun mimba, daun pohon suren, daun baban notan, daun titonia atau pahitan Kemudian juga biji bengkuan Nah caranya Ini adalah dengan Kita yang pertama Haluskan dulu atau kita cacah dulu Dengan perbandingan 1 banding 5 Jadi 1 kilo Dibanding dengan Ditambah dengan 5 liter air Nah bahan-bahan tersebut Bisa dicampur Semua bahan dicampur menjadi 1 Atau sendiri-sendiri Nah ini sangat spesifik lokasi Jadi nanti teman-teman bisa mencoba Kira-kira Yang cocok disana seperti apa Terus kemudian setelah dicampur Diekstrak Didiamkan semalaman Dosis penyemprotannya adalah 50-200 ml per 14 liter air Itu untuk insecticida organik Kemudian juga ada fungisida atau makterisida organik Nah di dalam budidaya bawang merah Juga kita Pasti menjumpai penyakit-penyakit Yang disebabkan Cendawan Atau fungi Ataupun bakteri Nah bahan-bahan yang kita bisa gunakan Untuk fungisida atau bakterisida Nabati organik Itu adalah biasanya Tanaman-tanaman Yang dia mengandung minyak Ditandai dengan Kalau kita pegang itu Ada minyaknya terasa panas di tangan Kemudian aromanya juga kuat Nah contohnya ada sirih Ada serai Ada mimba Ada cengkeh Ada bawang putih Dan juga anikatemu Misalkan jahe Kunyit Lengkuas Dan lain sebagainya Cara pembuatannya sama Jadi tinggal bahan-bahan tersebut Dihaluskan Ditambahkan air 1 banding 5 Kalau bahannya 1 kilo Berarti airnya 5 liter Kemudian didiamkan semalaman Dosisnya juga sama Nah ini nanti bisa dicoba Kira-kira yang paling cocok Bahan-bahannya apa Ini Menumbuhkan kreativitas Jadi pertanian organik Secara lama lingkungan Ini bisa meningkatkan kreativitas Teman-teman semua Dalam meracik Insektisida Maupun fungisida Secara organik Kemudian yang ketiga Adalah kita juga membuat Yang namanya PGPR Atau plant growth promoting Rhizobacterium Atau bakteri perakaran Pemacu pertumbuhan tanaman Jadi ada beberapa perakaran tanaman Itu mengandung bakteri Yang dia Fungsinya seperti CPT Jadi dia meningkatkan Pertumbuhan tanaman Sekaligus melindungi tanaman Dari serangan hama penyakit Nah bahan yang kami pakai Adalah dari akar bambu Kalau tidak ada akar bambu Bisa pakai akar putri malu Kalau tidak ada akar putri malu Bisa menggunakan akar rumput gajah Nah dengan cara Kita membuat Larutan Isolatnya dulu Yaitu dengan 300 gram akar bambu Jangan dicuci Kita masukkan ke wadah Kita kasih air matang yang sudah dingin Kemudian kita tambahkan gula pasir Dengan takaran manis Misalkan 250 ml Atau 1 gelas kecil Itu kita tambahkan 1 sendok Takarannya manis Nah terus kemudian kita diamkan Kita tutup rapat Kedalam wadah Kita diamkan kurang lebih 2 hari 2 malam Nanti setelah itu kita buka Kita cium Kalau aromanya itu wangi Dan agak sepet Itu berarti Berhasil Mikroorganismenya yang ada di akar bambu Itu berhasil berkembang di larutan kita Terus kemudian yang kedua adalah Kita membuat Larutan perbanyakan Yaitu dengan cara Bahan-bahan Seperti bekatul Gula pasir Terasi Dan juga kapur siri Ini kita masukkan ke dalam wadah Kemudian kita tambahkan 15 liter air Kemudian kita Istilahnya kita rebus Sampai matang semuanya Nah setelah sudah matang Sudah mendidih Segera kita masukkan ke wadah Supaya wadahnya ini tetap steril Setelah itu dilakukan pendinginan Sampai benar-benar dingin Dan air yang sudah kita kasih akar bambu Itu kita masukkan ke dalam Wadah perbanyakan tersebut Kita tutup rapat Kita fermentasi 2 minggu Dan sudah bisa di aplikasikan Aplikasinya ini yang paling bagus adalah Pada saat sebelum penanaman bibit Yaitu dengan cara Dicelupkan Dengan rendaman 10 ml per liter air Dan juga untuk pencegahan Serta pengendalian penyakit Itu 250 ml per 14 liter air Nah ini juga Ada cara perbanyakan agensi hayati Ini Memang prosesnya Agak panjang Nah teman-teman Ini nanti bisa konsultasi Bisa bertanya kepada Para petugas lapangan Terutama pengamat Hama penyakit Atau POPT Jadi nanti bisa belajar bersama Minta isolatnya disana Kemudian kembangkan diperbanyak sendiri Medianya itu bisa menggunakan beras Bisa juga menggunakan jagung Dan nanti hasilnya seperti ini Hasilnya nanti Kalau trichoderma Itu warnanya hijau Kalau beferia Itu warnanya putih Nah Biasanya kita kemas Itu 100 gram Nah 100 gram ini bisa kita pakai Untuk penyemprotan Itu diencerkan 100 gram per 14 liter air Bisa juga dicampurkan Dengan pupuk kandang Pada saat awal Awal kita menanam Itu 100 gram per 1 ton pupuk Jadi lumayan irik Penggunaan agensi hayati Nah selanjutnya Setelah kita membuat bahan-bahan Baik pupuk maupun pesticida organik Kita juga Bisa membuat pengolahan Yang selanjutnya adalah Proses pengolahan lahan Jadi lahan dibersihkan Dari sisa tanaman sebelumnya Ataupun dari batu-batu Ataupun sampah Kemudian digemburkan Baik secara manual Menggunakan sangkul Atau menggunakan kultifator Sampai dengan kedalaman 30-40 cm Kemudian lahan dibiarkan Dikerik anginkan dulu Selama 1-3 hari Kemudian lahan dibentuk Menjadi datar Nah kemudian ditambahkan Kalau di tempat kami Itu ukuran bedenannya adalah 100 cm Lebarnya Tingginya Panjangnya mengikuti Panjang lahan Tingginya adalah 10-30 cm Kemudian tinggi parit Juga disesuaikan Dengan keadaan Kalau menanamnya Di dataran rendah Di lahan sawah Itu biasanya Paritnya dalam Supaya Tanaman bawang Yang akan kita tanam Ini tidak terkenang Kemudian kita berikan Pupuk organik Yang sudah kita buat Tadi 10-20 ton Per hektare Ditambahkan Kapur dolomit Secukupnya Kalau di tempat kami Kurang lebih 500 kg Per hektare Kemudian Diberikan agensi Hayati Yaitu Bavaria Metarisium Trigoderma Ataupun Gliocladium Masing-masing Sebanyak 100 gram Per 1000 meter Per segi Setelah itu Biasanya kita Campurkan dengan Tanah Atau campurkan Dengan batul Supaya pada saat Proses penyebaran Itu Bisa merata Terus Setelah itu Kita cek Menggunakan PH meter Kita cek PH nya Biasanya Karena kita Sudah lama Berurganik Lahan kami Ini biasanya 6-7 Setelah itu Kita tutup Menggunakan Plastik mulsa Dan kita Buat lubang tanam Dengan ukuran 20 x 20 cm Terus Setelah Pengelahan Lahan Adalah persiapan Bibit Dan juga penanaman Jadi Yang paling utama Adalah Dalam kita Pemilihan bibit Itu harus Sesuai dengan Kondisi geografis Di tempat kita Dan juga Harus sesuai dengan Yang dikehendaki Pasar Jadi Pasar ingin Misalkan Bawang merah Yang kecil Tapi pedas Atau Juga ada Pasar yang ingin Bawang merahnya Gede-gede Gak terlalu Pedas Gak apa-apa Nah itu Lebih baik Kita Mencoba Survei pasar dulu Kira-kira Yang paling bagus Yang seperti apa Yang disukai pasar Setelah itu Kita cari Varietas-varietas Sesuai dengan pasar Yang sesuai Juga dengan Kondisi geografis Kita Misalkan Gitaran rendah Kita pilih Varietas dataran rendah Yang dataran tinggi Varietas dataran tinggi Atau Bisa memilih Varietas yang adaptif Misalkan Yang bawang merah karet Yang kita tamat Kemudian Untuk Umbi Yang digunakan Sebagai bibit Yang paling optimal Itu kurang lebih 3-4 gram Per umbi Terus kemudian Baiknya Adalah Yang telah disimpan 2-3 bulan Yaitu Masih Masa durmansi Atau sudah Hampir selesai Masa durmansinya Kemudian Bibit Juga harus sehat Ditandai dengan Bentuk umbi Yang kompak Tidak keropos Kulut umbi Tidak luka Nah penanamannya Ini sebelum Penanaman Umbi Paling bagus Direndam dulu Dalam larutan PGPR Dengan dosis Satu tutup Per liter air Atau tadi 10 ml Per liter air Kemudian Setelah direndam Beberapa saat Lebih 5 menit Kemudian Kita Masukkan Kedalam lubang tanam Yaitu Seluruh bagian umbi Harus Terbenam Di dalam tanah Dan Satu lubang Tanam Itu hanya Satu Umbi Bibit Supaya Tidak Terjadi Persaingan Dan Pertumbuhannya Bisa Optimis Selanjutnya Ini adalah Contoh-contoh Varietas Bawang Merah Yang sudah Bersertifikat Yang sudah Dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Jadi Rekan-rekan semua Bisa memilih Tadi Kira-kira Mana yang cocok Di pasar Sekitar Rekan-rekan semua Yang paling disukai Dan juga Mana yang Adaptif Selanjutnya Adalah Perawatan Tanaman Bawang Merah Jadi Untuk Perawatan Tanaman Bawang Merah Ini ada Beberapa Fase Dalam Budidaya Bawang Merah Ini dibagi Menjadi Empat Fase Fase Pertama Adalah Fase Awal Pertumbuhan Atau 0-10 hari Setelah Tanam Jadi Pada Fase Ini Tanaman Memerlukan Air Yang cukup Banyak Karena Dia Akan Menumbuhkan Tunas Sehingga Perlu Dilakukan Penyiraman Dua Kali Yaitu Pagi Dan Sudah Hari Kemudian Mulai Kita Lakukan Penyiangan Gulma Jadi Gulma Gulma Yang tumbuh Di sekitar Tanaman Itu Kita Cabut Supaya Tidak Terjadi Persaingan Unsur Dan Juga Dipastikan Bahwa Tanaman Bawang Merah Itu Harus Selalu Tertutup Tanah Sehingga Kalau Misalkan Umbinya Itu Kelihatan Di Atas Tanah Itu Kita Lakukan Pembumbunan Supaya Tertutup Pertumbuhan Akarnya Bagus Nanti Pertumbuhan Umbinya Juga Bisa Optimal Kemudian Kita Lakukan Pemubukan Susulan Dengan POCT Kompos Seminggu Dua Kali Kemudian Kita Pasang Tunnel Atau Sungkup Apabila Budidaya Pada Musim Penghujan Yang Benar Adalah Musim Penghujan Atau Pada Saat Kondisi Curah Hujan Tinggi Supaya Tanaman Bawang Merah Tidak Mudah Terkena Penyakit Kemudian Fase Yang Kedua Fase Vegetatif Antara 11-45 Hari Setelah Tanam Penyiangan Kedua Dilakukan Pada Umur 30-55 Hari Setelah Tanam Dilanjutkan Pemumpunan Lagi Penyiraman Juga Dan Juga Pengupukan Teh Kompos Dan Juga Dilakukan Pembentukan Umbi Nah Ini Pada Fase Pembentukan Umbi Ini Penyiraman Juga Masih Dibutuhkan Karena Butuh Banyak Air Kemudian Juga Masih Kita Lakukan Pengupukan Susulan Dengan Teh Kompos Supaya Nutrisinya Mencukupi Dan Juga Pada Fase Ini Biasanya Sudah Mulai Tumbuh Bawang Bunga Bawang Atau Kalau bahasa Jawanya Itu Kita Sebut Minjos Nah Itu Lebih baik Kita potong Supaya Supaya Pertumbuhan Umbinya Bisa Besar Karena Kalau Bunganya Kita Biarkan Itu Biasanya Umbinya Mengecil Karena Tanaman Akan Beriproduksi Secara Generatif Padahal Yang Kita Inginkan Adalah Umbinya Yang Secara Vegetatif Terus Kemudian Adalah Fase Yang Terakhir Yaitu Fase Pematangan Umbi Yaitu 61 Sampai 80 Hari Setelah Tanam Jadi Karena Kita Di Dataran Tinggi Itu Usia Panen Jadi Mundur Jadi Lebih Lama Jadi Kalau Yang Di Dataran Rendah Biasanya 60 Hari Sudah Panen Kalau Di Tempat Kami Itu 80 Bahkan Sampai 90 Hari Setelah Tanam Baru Panen Karena Memang Kondisi Lingkungannya Yang Dingin Nah Pada Fase Ini Sudah Tidak Memerlukan Banyak Air Jadi Apabila Pada Saat Musim Kemarau Itu Penyiramannya Cukup Sekali Setiap Hari Yaitu Pada Suri Hari Atau Boleh Juga Dua Hari Sekali Karena Kalau Terlalu Banyak Airnya Terlalu Basah Kondisi Lahannya Justru Malah Rentan Umbi Bawang Merah Ini Rentan Mengalami Pembusukan Itu Perawatan Kemudian Hama Penyakit Tanaman Bawang Merah Hama Yang Sering Kita Jumpai Untuk Bawang Merah Adalah Yang Pertama Ulat Bawang Yaitu Spodopdera Exigua Yang Dia Sangat Rakus Akan Memakan Seluruh Daun Dari Bawang Merah Sampai Tidak Tersisa Sehingga Nanti Akan Mempengaruhi Pertumbuhan Umbi Kemudian Ada Hama Drip Drip Ini Dia Akan Menghisat Cairan Yang Ada Di Daun Bawang Sehingga Daun Bawang Nanti Kelihatan Menguning Terus Kemudian Ada Lalat Pengorok Daun Kemudian Ada Ulat Tanah Dan Juga Ada Orong Atau Anjing Tanah Itu Juga Berpengaruh Terhadap Umbi Kita Biasanya Umbinya Jadi Kropos Jadi Bolong Karena Dimakan Itu Adalah Hama Tanaman Bawang Merah Kemudian Untuk Selanjutnya Adalah Penyakit Tanaman Bawang Merah Ada Empat Penyakit Yang Pasti Kita Temui Dalam Bodi Kaya Bawang Merah Yang Pertama Adalah Muler Atau Layu Fusarium Yang Disebabkan Oleh Cendawan Fusarium Oxysporum Ditandai Dengan Pucuk Daun Yang Menguning Yang Akhirnya Akan Mengering Kemudian Ada Antraknos Atau Patek Jadi Patek Ternyata Tidak Hanya Di Cabai Melainkan Juga Di Bawang Merah Namun Spesies Berbeda Yaitu Colletrotikum Gluesporioides Nah Itu Ditandai Dengan Munculnya Bercak Yang Agak Besar Di Daun Bawang Merah Yang Nanti Juga Akan Mempengaruhi Pertumbuhan Umi Karena Kita Ketahui Bahwa Daun Itu Sebagai Tempat Proses Fotosintesis Sebagai Tempat Menghasilkan Makanan Dan Juga Energi Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Bercak Ungu Atau Trotol Ini Disebabkan Oleh Alternaria Jadi Bercaknya Lebih Sedikit Tapi Satu Heli Daun Itu Bisa Banyak Yang Terserang Kemudian Juga Ada Embun Bulu Atau Peronus Pura Jadi Ini Yang Lazim Terjadi Di Dataran Tinggi Pada Saat Kondisi Cuaca Lembab Ditambah Dengan Kabut Yang Turun Itu Tanaman Bawang Merah Rentan Sekali Terhadap Penyakit Ini Yaitu Ditandai Dengan Seperti Bintik Bintik Kecil Berwarna Keunguan Yang Ada Di Daun Bawang Merah Untuk Mengatasi Hal Tersebut Tadi Kita Menggunakan Sungkuk Atau Menggunakan Shelter Atau Tunnel Supaya Tidak Terkena Air Hujan Secara Langsung Dan Kita Bisa Mengendalikan Kelenggapan Tanahnya Nah Untuk Pengendalian Pengendalian Itu Kita Melakukan Pengendalian Dengan Berbagai Kombinasi Yang Tentu Adalah Ramah Lingkungan Yang Pertama Kita Pilih Varitas Tanaman Yang Resisten Kemudian Yang Kedua Kita Rotasi Atau Pergiliran Tanaman Yang Sesuai Kita Lakukan Pengelahan Tanah Secara Mekanis Nah Pengelahan Tanah Ini berfungsi Untuk Mematikan Tadi Ulat Tanah Ataupun Gangsir Ataupun Orong-orong Atau Anjing Tanah Kemudian Kita Menggunakan Mulsa Baik Bisa Mulsa Yang Organik Atau Mulsa Plastik Hitam Perak Untuk Mencegah Hama Untuk Mencegah Gulma Sekaligus Mencegah Hama Karena Pantulan Sinarnya Pada Saat Siang Hari Ini Bisa Mengelabui Hama Untuk Hinggap Di Hama Trips Ataupun Kutu Daun Kemudian Hama Cahaya Biasanya Untuk Ulat Bawang Spodoktera Atau Ulat Yang Lain Biasanya Mengat Menyukai Cahaya Kemudian Feromon Ini Lebih Banyak Kita Gunakan Untuk Penyakit Untuk Hama Lalat Daun Karena Nanti Biasanya Dia Akan Masuk Dalam Perangkap Feromon Kita Kemudian Pencegahan Dengan Agensi Hayati Jadi Bisa Trigoderma Bisa Beferia Nah Ini Contoh Ulat Bawang Yang Sudah Terkena Beferia Kemudian Yang Ketujuh Adalah Pelustarian Dan Pemanfaatan Musuh Alami Baik Parasit Maupun Predator Dan Patogen Serangga Dengan Cara Menyediakan Tempat Tinggal Magi Mereka Yaitu Dengan Menanami Lahan Di Sekitar Kita Dengan Tanaman Yang Menghasilkan Bunga Atau Tanaman Refugia Supaya Ini Contohnya Ada Parasitoid Yang Dia Biasanya Menggunakan Ulat Dan Juga Kutu Sebagai Inang Sehingga Tidak Kita Semprot Itu Proses Pengendalian Sudah Dilakukan Secara Alami Kemudian Apabila Cara Cara Langkah Langkah Tadi Sudah Kita Terapkan Tapi Ternyata Tingkat Serangan Hama Maupun Penyakit Semakin Parah Baru Kita Menggunakan Bahan-Bahan Pestisida Nabati Baik Insektisida Maupun Fungisida Supaya Tidak Menyebar Semakin Parah Kemudian Yang Terakhir Adalah Panen Dan Pasca Panen Jadi Untuk Panen Ini Memang Sesuai Dengan Tempat Bodhidaya Kita Masing-masing Di Datal Rendah Itu 60 Hari Sudah Bisa Panen Di Tempat Kami 90 Hari Itu Baru Bisa Dipanen Nah Ciri-cirinya Adalah 60-90% Daun Telah Redah Telah Layu Telah Mengerik Ini ditandai Berarti Umbinya Sudah Besar Sudah Siap Dipanen Panen Ini sebaiknya Dilakukan Pada Pagi Hari Dan Juga Cerah Supaya Umbi Ini Tidak Basah Dan Tidak Cepat Busuk Terus Kemudian Pemanenan Itu Dilakukan Dengan Cara Pencabutan Batang Dan Daun Daun Jadi Langsung Dicabut Nanti Batangnya Sekaligus Terangkat Bersama Dengan Umbi Umbinya Nah Setelah Itu Setelah Proses Pemanenan Pasca Panennya Adalah Dengan Cara Penjemuran Supaya Apa Supaya Tawang Merah Ini Daya Simpannya Meningkat Nah Di Tempat Kami Itu Kita Melakukan Penjemuran Dengan Anyaman Bambu Atau Bahasa Jawanya Itu Gedek Nah Penjemuran Pertama Dilakukan 5-7 Hari Dengan Bagian Daun Menghadap Ke Atas Tujuannya Untuk Mengeringkan Daun Terus Yang Kedua 2-3 Hari Dibalik Umbinya Yang Menghadap Ke Atas Tujuannya Untuk Mengeringkan Bagian Umbi Dan Sekaligus Dilakukan Pembersihan Umbi Dari Sisa Kotoran Atau Kulit Yang Terkelupas Karena Pada Waktu Itu Biasanya Kulit Kulit Yang Bagian Luar Itu Akan Mudah Terkelupas Dan Tanah Tanah Yang Menempel Itu Juga Akan Mudah Terkelupas Baru Kita Simpan Di Gudang Dan Diusahakan Kelembabannya Jangan Terlalu Tinggi Terus Kemudian Untuk Penyimpanan Itu Bisa Digantung Pada Rak Bambu Dengan Air Air Yang Baik Suhu Gudang 26 Sampai 29 Derajat Celcius Dengan Kelembabannya 70 Sampai 80 Persen Serta Harus Dilakukan Sanitasi Gudang Supaya Tidak Ada Hama Yang Masuk Misalkan Ada Tikus Itu Juga Nanti Akan Berpengaruh Jadi Diusahakan Tertutup Rapat Tapi Tetap Ada Sirkulasi Udaranya Supaya Tidak Lembab Nah Itu Cara Cara Kami Yang Kami Lakukan Untuk Budidaya Bawang Merah Yang Kami Lakukan Secara Ramah Ringkungan Atau Secara Organik Nah Selain Kita Budidaya Bawang Merah Itu Dengan Cara Monoculture Atau Hanya Satu Jenis Tanaman Bawang Merah Di Bedangan Itu Petani Kami Anggota Kami Juga Ada Yang Menanam Bawang Merah Itu Secara Tumpang Sari Ditumpang Sarikan Dengan Cabai Jadi Ternyata Kalau kita Nyambel Membuat Sambal Itu Pasti Harus Ada cabainya Harus Ada Bawang Merah Ternyata Juga Cocok Kita Jadikan Satu Pada Saat Proses Budidaya Yaitu Dengan Cara Tumpang Sari Nah Kunci Keberhasilan Tumpang Sari Merah Dan Juga Cabai Ini Yang Pertama Terletak Dari Jarak Tanam Jadi Jarak Tanam Itu Misalkan Lahan Kita Itu Satu Meter Dibuat Jarak Tanam Lubang Tanam 20 X 20 Itu Biasanya Lubang Pertama Itu Adalah Kita Kasih Bawang Merah Lubang Kedua Cabai Kemudian Bawang Merah Cabai Lagi Baru Bawang Merah Terus Kemudian Selisih Kurang Lebih Dua Lubang Dua Lubang Itu Baru Cabai Lagi Nah Di Selas Selanya Itu Kita Tanami Bawang Merah Dan Waktu Penanaman Bawang Merah Itu Dilakukan Paling Akhir Jadi Cabai Dulu Kita Tanam Kurang Lebih Selanjutnya 10 Sampai 15 Menyusul Bawang Merah Supaya Ini Tidak Terjadi Tumpang Tindih Jadi Kita Inginya Tumpang Sari Malah Tumpang Tindih Karena Misalkan Bawang Merah Tertutup Oleh Tajuk Dari Tanaman Cabai Sehingga Lebih Baik Cabai Dulu Kita Tanam Baru Menyusul Dua Minggu Itu Penanaman Bawang Merah Dan Nanti Biasanya Peneman Menan Ini Akan Beriringan Nah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Proses Budidaya Bawang Merah Di Tempat Kami Sekian Dan Terima Kasih Apabila Teman Teman Ada Yang Kurang Paham Dan Ingin Pertanya Bisa Melalui WA Di WA Kami Ataupun Mengunjungi Instagram Kami Di Sayur Organik Merpabu Selamat Beraktifitas Selamat Menanam Awang Merah Semoga Hasilnya Bagus Salam Yang Mudah Yang Bertan Terima 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 kasih.